KAKAK! KAKAK MIMI! KAKAK! AKU MAH BUANG AIR! APA BISA KAKAK MENEMANIKU? Minta ibu saja yang menemani. Kalo menurut ibu, kita harus kirim salah satunya ke Amerika. Ssst, ku akan membangunkan anak-anak. Tenanglah, ayo sekarang duduk ya. Eh, eh, Amerika? Kita tidak akan pernah bisa bahagia dengan ini, ayah. Kita sudah kesulitan membayar sekolah anak-anak. Bagaimana kalo kita tidak bisa memberi makan bayi ini, ayah? Ya, aku tau. Tapi hamil itu adalah sesuatu yang harus dirayakan, bu. Eh, ibu, ibu hamil! Gaji ayah kan tidak naik. Kita harus kirimkan salah satu anak ke kakakmu di Amerika sana, pokoknya. Mengirim kami ke Amerika. Baby, katanya mau daging kan? Ini, sayang. Nah. Dimakan ya, sayang. Baby, kau sudah siap? Ah, sebaiknya kita bergegas sekarang. Ayo. Ibu, kenapa paman ada di sini? Baby, kau akan tinggal dengan paman di Amerika. Kau bisa makan malam di Amerika sana nanti. Aku ke Amerika! Baby, jadi anak yang baik ya. Kami akan berjuang di sini, nak. Tidak! Ibu, ibu! Hei, sendi. Kenapa minum susu langsung dari kotaknya? Berapa kali ibu bilang minum pakai gelas? Aku baru bangun dan sangat haus. Kau itu bukan anak kecil lagi, baby. Kau tidak boleh bertingkah seperti bayi. Kau mengerti tidak? Ibu berubah. Ibu tidak menyayangi ku lagi. Dia lebih menyayangi bayi yang ada di perutnya. Aku juga harus pergi ke Amerika. Susu! Aku mau susu! Aku harus ke Amerika. Ayo habiskan sama-sama! Tidak! Aku menyisakannya untuk beli camion. Baaf. Kalau begitu, bagi dua denganku. Itu punyaku! Itu punyaku! Baiklah, aku akan cari uang dan penuhi kebutuhanku sendiri. Tapi bagaimana caranya? Berhenti! Tunggu pembalasanku! Aku bisa! Kapan mereka menyelinapnya? Kenapa aku tidak melihatnya? Mungkin aku harus mempekerjakan penjaga paru waktu. Ibu! Bagaimana kalau aku saja? Aku akan bekerja dengan kaya? Aku akan bekerja dengan kaya, jadi terimalah aku. Aku mohon. Nak, pekerjaan paru waktu itu untuk orang dewasa, bukan untuk anak kecil sepertimu. Tapi aku bisa bekerja dengan baik. Isinkan aku bekerja di sini. Saat ini aku sangat sibuk. Ini, ambillah dan segera pulang ya. Aku mohon. Isinkan aku bekerja di sini. Aduh, bagaimana kamu menangis di sini? Kakak. Cepat beritahu, apa yang kau lakukan di sana tadi? Aku, aku. Apa kau bilang ibu hamil? Salah satu dari kita harus ke Amerika. Aku tidak mau. Aku mau tinggal di rumah. Jangan mau nangis. Kau sampai terjadi biar aku yang pergi. Kakak mau. Kajaknya tidak cantik, jadi mereka tidak akan berpadanya. Aku saja pergi. Tapi aku tidak mau hidup tanpa kakak. Sudah, Juku. Aku tidak akan biarkan siapapun dari kita pergi ke Amerika. Dan itu termasuk bayi yang ada di dalam perut ibu. Tapi bagaimana? Kita tidak boleh berpisah karena kita miskin. Kalau kita bekerja keras dan mendapatkan ruang sekolah kita, tidak akan ada yang peluk ke Amerika. Ya, aku bisa melakukan apapun demi keluarga kita. Aku juga. Ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Agar kita berdiga, kita bisa melakukan apapun. Ini boneka favoritku. Aku sedih. Tensil otomatis itu dari Song Hoon. Saat aku memakainya, aku terlihat tampan. Wah, bonekanya cantik. Harganya berapa? Kau langsung membeli ini. Bagaimana kau melihat yang lain dulu? Satu dolar. Oh, ini uangnya. Terima kasih. Cantik sekali ya, Bu. Aku, boneka aku. Kita menghasilkan uang. Oh, pencer otomatisnya cantik. Berapa harganya? Satu dolar saja. Ini. Aku beruntung. Tapi itu dari Song Hoon. Kakak, kami lapar. Bisa beli sesuatu. Kalau kita beli makanan, uangnya sisa sedikit. Kita tidak menghasilkan banyak uang. Dan musim semi masih lama. Bagaimana kita membayar uang sekolah? Mungkin karena cuacanya dingin, banyak sekali ini. Hei, kalian kenapa? Ada apa? Pak, bagaimana cara mendapatkan ini? Apa? Di mana kami bisa membeli mesin jual otomatis. Tempat barang bekas. Ini dia. Kau bilang apa? Tolonglah, Pak. Biarkan kami membeli mesin jual kopi otomatisnya. Kalau uangnya kurang, kami akan kembali lagi membayar kekurangannya. Ini ada banyak koin 50 sen. Kau boleh hitung semuanya. Dasar anak ragam, kalian main-main denganku ya? Sudah cukup dan pergi saja ke taman bermain. Pak, kami tidak bercanda. Pak, kami tidak bercanda. Ini lima puluh sen. Oh, tidak. Kakak! Bebi! Bebi! Apa yang harus kita lakukan? Di truk itu, tertulis perusahaan Daijin. Pak! Apa kau tahu perusahaan Daijin ada di mana? Oh, perusahaan Daijin. Sepertinya aku pernah melihatnya di sebelah jalan saat ini. Bebi, ayo cepat! Bebi! Bagaimana ini? Katanya di sini. Di mana, Bebi? Bebi, kau di mana? Kak, bagaimana ini? Anak-anak, ada apa? Tolong bantu kami mencari Bebi! Bebi? Naka, aku di sini! Bebi! Naka, maafkan aku! Tidak! Minta maaf! Saat nanti kau hamil, kau tidak boleh marah atau teriak. Jadi, kita harus merahasiakan ini. Kalian mengerti? Iya, kak. Iya, rahasia, kak. Ini, aku menemukan 50 sen. Lagi-lagi hari ini membuatku sadar. Kita bertiga tidak akan bisa dipisahkan karena uang. Ayo, besok kita cari uang lagi. Kalian bisa, kan? Iya, kami bisa! Bukim Nanyang, kami sudah dapat hasilnya. Baiklah. Sudah berapa minggu usianya, dokter. Karena aku sudah sulit mencarnam makanan dan mual selalu di pagi hari. Hah? Hamil ya? Ini hanya karena berat badanmu. Jangan makan terlalu banyak. Kau tidak boleh makan sampai mual. Ini masalah serius. Setidaknya tidak hamil, kan? Iya. Apa yang 성공? asteria dari mula. Oh anak-anak! Iya, sedang apa? Lari! Anak-anak!